Data Science ini kan, kalau menurut saya pribadi ya, sekarang-sekarang ini ya 2022 mungkin mas pandemi ini profesi yang cukup seksi lah dalam segi mungkin. Emang dia bisa menggaji perusahaan salah satu data science itu jadi tinggi banget? Skillset apa yang kita perlukan? Apakah gue ini perlu matematika, perlu pinta matematika, atau mungkin nilai kalah kursus A, atau kayak gimana? Harus tuh harus. Harus ya? Halo teman-teman semua, hari ini kita datang ketemu spesial yang inspiratif dan dia masih muda ya tentunya. Nah, ada mas Mordekai, atau kalau saya pernah bilang dia ya mas Deka ya, panggilannya ya. Mas Deka dari Geofisika dulunya S1, terus sekarang teman-teman mas Deka ini adalah praktisi data science. Betul mas ya? Ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih mas ya, sebelumnya thank you banget udah datang di Geofisika Learning, sama-sama mas Salza. Aku pengen ngajak ngobrol mas Deka, mungkin dari background mas Deka dulu kali ya, kita flashback dulu ke belakang, kira-kira mas Deka dulu dari jualan apa, ya kemudian kenapa Geofisika, sampai kenapa karya di bidang data science, karena kan Geofisika itu biasanya ke eksplorasi gitu-gitu kan ya. Nah, kenapa bisa ke data science sekarang? Silahkan mas. Oke, jadi pertama-tama mungkin terima kasih juga ya untuk tim EDIMA, mas Alza, khususnya sudah mengundang saya ke podcast ini gitu. Jadi di sini mungkin lebih ke sharing-sharing ya, jadi dari pertama tadi mas Alza pertanyaannya yaitu tentang, kenapa sih memilih jurusan Geofisika gitu ya. Nah, jadi dulu tuh memang cari-cari jurusan lah anak SMA ya, pengennya mau masuk apa sih gitu kan, dan dulu memang tertarik dengan keilmuan teknik atau science lah, jadi kayaknya nggak mau masuk yang ekonomi dokter gitu kayaknya tahu, gue udah nggak minat lah. Akhirnya cari-cari, oh ternyata ada nih fakultas di, dulu saya kuliah di Bandung, fakultas di ITB tuh yang memang jurusannya itu nggak banyak di universitas lain. Jadi, asumsi saya waktu itu adalah, wah ini jurusan pasti sangat dicari gitu kan, terus kemudian akhirnya saya coba tuh, ya waktu itu saya coba FTTM, Fakultas Tanik Pertama 6 Perminyakan. Jadi, disitu ada empat jurusan, ada teknik perminyakan, teknik pertambangan, teknik geofisika dan metalurgi gitu kan. Alhamdulillah masuk geofisika, kemudian saya lulus, dulu 14, S1, kemudian lanjut S2, 15 lulus, nah itu saya tertarik dengan computational geofisik gitu, jadi memang yang geofisika yang komputasi lah gitu. Nah, itu memang tesis dan TSI itu terkait dengan modding lah istilahnya gitu ya. Nah, akhirnya masuk tuh, dulu pertama-tama ke seismic processing ya, yang mana banyak inilah, tentang gemigas lah gitu kan. Nah, makin kesini, kok kayaknya dunia komputasi ini semakin hype ya, semakin diminati gitu kan. Yaudah, akhirnya saya memperdalam lagi tuh komputasi geofisika gitu kan, dan akhirnya saya, dulu saya mainnya di MATLAB kan, belum open source. Kemudian abis itu saya coba-coba cek-cek open source, nemu tuh, python gitu kan. Dan akhirnya saya memperdalam itu lagi, dan Alhamdulillah ya, ride the wave aja gitu, ya jalanin aja, tertarik, makin memperdalam gitu kan. Dan akhirnya, yaudah, nyemplung ke keilmuan data science gitu. Oke, dan sekarang, ya kita lihat semua ya teman-teman ya, Mas Deka, Mas Data Scientist, di satu perusahaan yang cukup besar lah ya, kalau menurut aku pribadi ya Mas Deka. Nah, cuman begini Mas, kalau saya lihat kan di media sosial atau di Youtube kan banyak ya, data scientist yang memang dia secara general tuh. Nah, kalau Mas Deka ini kan, apa ya, dia spesifik ke dunia energi ini kan. Nah, kalau boleh tahu, apa aja nggak sih Mas, role-nya atau mungkin peran-peran dari data scientist itu sendiri di bidang industri energi, khususnya seperti itu. Nah, kira gimana Mas, kalau untuk role-nya Mas? Kalau role-nya ya, dari pengalaman aku sendiri ya, jadi memang kalau data science di bidang energi itu sangat sedikit, jadi aku juga jarang gitu nanyain ke orang gitu kan, jarang. Jadi, memang saya juga banyak kontak-kontakan atau diskusi dengan data science yang memang di industri lain gitu. Eh, baik lagi dengan role saya yang sekarang adalah mengerjakannya lebih ke end-to-end workflow sih. Jadi, dari pertama data itu raw, kemudian dirapihin, kemudian dianalisa gitu kan, dan kemudian divisualisasikan di machine learning-nya juga gitu kan, kemudian sampai terakhir adalah membuat aplikasi web gitu kan. Jadi, sebenarnya kalau dibilang role-nya itu panjang ya panjang gitu, dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena ya memang data science di bidang energi itu tidak se-operasional data science di industri lain, kayak di startup gitu. Jadi, kalau saya lihat ya, mungkin Mas Azhar lebih tahu, teman-teman banyak yang di industri startup, jadi di data science di industri startup ya, data talent-nya itu sudah terspesifikasi dengan role masing-masing gitu. Jadi, misalnya yang merapikan data, misalnya yang bikin data lag-nya itu data engineer, yang bikin visualisasi machine learning itu data scientist, terus yang menganalisi dari bisnisnya itu biaya analisasi, jadi lebih terspesifikasi, karena dia operasional gitu. Nah, beda kalau saya itu lebih ke project-based, di mana setiap project itu ya data science-nya itu-itu aja gitu. Jadi, mengerjakannya yang end-to-end gitu, dan tiap project itu juga bisa beda. Kadang ada yang end-to-end sampai bikin aplikasi, ada juga yang nggak sampai, jadi cuma sampai hasil interpretasinya aja gitu, dari hasil machine learning-nya gitu. Jadi, dibilang banyak ya banyak gitu sih sebenarnya, dari awal sampai akhir gitu, mencakup role-role yang lain juga, yang seperti aplikasi kan harusnya software engineer atau full-stack developer gitu. Nah, itu kita ambil sedikit untuk itu, jadi lebih ke arah sana sih, role-nya. Jadi, memang sekalian menjawab juga ya Mas Dek, kayak perbedaan antara data science yang general dan juga data science yang industri-nya lagi. Kalau saya simpulkan, kayaknya di biang energi kayaknya lebih broad atau lebih luas ya, untuk job rest-nya ya, dibandingkan yang general ya. Kalau general kan udah terspesifikasi ya tadi ya, kalau misalnya yang energi memang, bahkan sampai nyempil-nyempil untuk buat aplikasinya ya, atau web development-nya ya. Oke, oke, sangat menarik Mas, apa namanya untuk ini. Nah, kaya-kaya ada lagi nggak Mas, untuk perbedaan antara general atau mungkin energi gitu untuk data science? Mungkin dari sisi, apa, culture-nya atau mungkin dari sisi temen-temennya atau kebeda gitu, kaya-kaya ada nggak Mas, perbedaannya gitu. Sebenarnya, ini sih, apa yang perlu ditekankan, kalau data science itu sangat luas banget ya Mas. Jadi, role data science di industri, bukan industri bahkan, company, company di industri sama, itu bisa beda banget sama company lain di industri sama gitu. Jadi, bisa, kayak misalnya geofisis gitu, di industri minyak, ya otomatis samalah geofisis di perusahaan A, perusahaan B, jadi, asal Indonesia sama, itu kan role-nya sama lah ya gitu ya. Kalau data science itu sangat beda, kadang-kadang istilah data science itu bisa geser-geser gitu. Geser-geser ya, jadi kalau gitu sih Mas, jadi kalau misalnya perbedaannya tadi ya gitu, lebih, ya nggak bisa di generalisir juga, maksudnya apa bedanya energi sama yang non-energi, nggak bisa juga, jadi lebih ke arah ya seluruh industri itu, bahkan seluruh company itu memanfaatkan data science berdasarkan kebutuhan company-nya juga gitu. Dan nggak ada yang salah juga, karena tergantung perusahaannya gitu. Perusahaan saya, kebetulan memang memanfaatkan data science itu untuk, ya end-to-end-nya aja. Ada yang perusahaan lain yang memang data science-nya udah spesifik, dan itu memang nggak ada yang salah, dan memang sudah di, apa ya, sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaannya gitu Mas. Jadi, bergantung kebutuhan perusahaannya, dan juga memang kita nggak bisa men-generalisir sih. Nggak bisa, nggak bisa men-generalisisi. Oke, nah, perusahaan ini kan, kalau menurut saya pribadi ya, sekarang-sekarang ini ya, dari 2022 mungkin Mas Pandemi ini profesi yang cukup seksi lah dalam segi, mungkin, apa ya, sering banget diogongin di media sosial, YouTube segala macem ya. Nah, ini saya mengutip dari salah satu bootcamp, dan saya nggak sebutin lah ya namanya apa ya gitu kan. Nah, kata orang-orang yang dia dulu shifting karir-karir dari, misalnya, dari manajemen, jadi data science, nah itu katanya secara gaji itu lumayan Mas, tinggi. Nah, ini yang jadi dilema juga mungkin buat teman-teman anak-anak muda sekarang ya, apakah itu benar, masalah gaji itu memang benar-benar tinggi, atau ya itu sekadar marketing aja gitu, supaya menjual si bootcamp atau mungkin perhatian-perhatian tersebut gitu. Nah, masalahnya gimana anggapannya kira-kira? Kalau itu mau balik lagi ke perusahaan sih ya. Oke, jadi ada perusahaan yang memang menggaji tinggi, ada yang menggaji rendah gitu ya. Iya, betul sih. Nah, tapi kebetulan memang data talent ya, kita sebetulnya data talent ya, nggak harus data scientist gitu, data talent itu memang lagi tinggi di demand-nya gitu. Jadi, memang karena banyak perusahaan yang aware digitalisasi sekarang, dan karena COVID juga, jadi COVID itu salah satu driver penting lah untuk digitalisasi gitu. Kalau nggak ada COVID, nggak ada waktu mau nggak ada digitalisasi kan. Nah, itu jadi intinya lebih ke, ya karena banyak kebutuhan, gitu kan, terus pelurusannya itu juga belum sebanyak itu, akhirnya jadi naik lah ininya. Ya, supply demand aja sih, Mas, sebenarnya gitu. Tapi kalau masalah gajinya itu tergantung perusahaannya sih. Jadi, kadang-kadang ya memang ada startup yang memang dia bisa menggaji perusahaan, salah satu data science itu jadi tinggi banget. Nah, itu jadi ikon banget gitu kan. Wah, datanya gaji gede gitu kan. Padahal di perusahaan A itu doang gitu. Perusahaan B, C, D, ya gaji E biasa-biasa aja gitu kan. Bosnya yang gajinya tinggi gitu kan. Nah, itu ya kadang-kadang suka salah kapra gitu ya. Nah, iya. Kalau bos dikenyutuk nih, Mas. Kalau Mas Deka, Mas kategori yang gede atau sedang-sedangnya nih, Mas? Alhamdulillah bersyukur aja lah gitu. Yang penting, ya cukup lah intinya seperti itu, Mas. Cukup lah, cukup. Cukup, ketidur. Oke, oke. Nah, terus kalau makan nasi. Makan nasi, terus apa lagi Mas? Kita cukupnya, Mas? Nasi aja sih. Nasi, lauk udah enak lah. Iya, oke, oke. Nah, kita back lagi nih, Mas. Ke data scientist ya di industri energi. Jadi, sudah sedikit dijelasin masalah ya. Kalifikasi masalah gaji, terus juga perannya apa. Nah, kalau aku sih ngeliat data scientist di industri energi, saya di Indonesia ya, itu mungkin masih terbatas ya. Bahkan aku cuma Mas Deka doang, kayaknya yang aku kenal gitu. Data scientist atau data science yang fokusnya di industri energi gitu kan. Nah, kalau menurut pandangan Mas Deka sendiri nih ya, atau mungkin boleh dijawab ke teman-teman ya, kira-kira bagaimana nih perkembangan data scientist di Indonesia, khususnya di bagai energi ya. Kalau misalnya dari sara general, mungkin udah banyak lah ya kayaknya ya. Tapi kalau di industri energi ini seperti apa Mas Deka? Dan mungkin prospeknya seperti apa? Kalau misalnya teman-teman mungkin aku atau mungkin teman-teman yang lain pengen seperti Mas Deka nih, kira-kira. Silahkan Mas. Kalau prospeknya ya, sebenarnya, jadi eksekutor data di bidang energi itu kan banyak ya, nggak cuma data scientist doang. Jadi, sebenarnya yang berurusan dengan data di bidang energi itu banyak. Nggak harus data scientist, tapi ya orang data manajemen gitu kan, yang manajemen data orang database gitu kan. Terus, geofisis, geologis juga sebenarnya, geofisis lah tuh nggak? Itu adalah eksekutor di bidang data juga gitu. Jadi, kenapa data scientist itu sedikit? Ya karena yang mengeksekusi data itu, nggak hanya data scientist gitu. Beda kalau memang di company lain, yang memang role data itu adalah eksekutornya. Data engineer, data scientist, data scientist. Memang operasinya di bidang data gitu kan, jadi data scientist memang banyak. Beda di energi. Nah, kembali lagi, bagaimana prospek data talent di oil and gas ya? Kalau saya kira sih, saya lihat bahwa trendnya itu semakin naik gitu. Jadi, memang saya tahu bahwa ada company-company lain yang memang dia membuat departemen data tersendiri untuk data science-nya gitu-gitu. Jadi, kalau saya lihat sih, trendnya sih positif. Tapi kalau untuk prospek, nah itu mungkin saya kurang tahu. Jadi, lebih ke arah. Nah, itu mah kebutuhan susah ditembak juga sih. Karena kan energi itu kan tidak serta-merta bergantung dengan digitalisasi. Tapi lebih ke arah demand energinya juga gitu. Kalau energinya turun, ya nggak ada yang tahu gitu kan. Itu sih. Jadi, untuk trend pemanfaatan data gitu kan, untuk trend data science-nya gitu kan, digitalisasi itu naik. Tapi kalau untuk prospek orang-orang yang itu, ya itu mudah-mudahan baik juga. Amin, amin. Nah, mudah-mudahan baik juga gitu. Ini disclaimer ya teman-teman ya. Jadi, ini adalah pandangan dari masjidnya sendiri ya. Betul. Masjidnya nggak bawa apa namanya, apeliasi dari pemerintah atau apa nggak ini pandangan pribadi. Tapi ya, kalau secara trend, data itu memang pasti selalu naik. Tapi kalau misalnya ada prospeknya, memang ya kembali lagi ya. Harusnya sih naik juga ya. Harusnya. Karena kadang-kadang ada faktor X tuh di bidang energi itu kan, ada faktor X-faktor X yang memang terjadi penurunan harga minyak atau apa gitu kan. Nah, itu yang faktor X-faktor X itu yang menyebabkan prospek fresh graduate atau ya data talent yang baru-baru akhirnya jadinya terhambat gitu. Oke, karena Mas DKI udah sedikit menyinggung fresh graduate nih ya. Karena juga penonton-penonton kita di Jualan itu memang kebanyakan ya anak-anak mahasiswa yang baru lulus. Ya gitu-gitu sih Mas. Nah, kira-kira apa ya? Mas DKI dulu lah ya. Dulu ketika mendalami masalah coding-codingan, data science. itu skill set apa yang kita perlu perlukan? Apakah gue ini perlu matematika, perlu pinta matematika atau mungkin nilai kalau kursus A atau kayak gimana? Nah, harus tuh harus. Harus ya? Enggak, enggak. Jadi itu sih yang menjadi penanyaan. Apakah cukup dengan soft skill saja untuk menjadi seorang data scientist? Nah, itu perlu dikasih apa ya? Dikasih saran atau mungkin ini lah Mas. Wajangan untuk teman-teman kita. Skill setnya. Kalau skill set sih sebenarnya kalau data science ya. Kalau data engineer kan lebih ke IT ya, maksudnya bagaimana bikin. Kalau data science ya, data science itu ya statistik, komputer science, statistik dan matematik sama lah ya. Oke, ya. Computer science ya, coding sama domain knowledge-nya. Karena tanpa domain knowledge, enggak akan bisa bercerita tentang apa yang di run itu. Ya kita hanya mengerang-run histogram-histogram apa, box plot, tapi enggak ngerti ini. Kenapa box plot gini? Apa ini outlier-nya apa gitu kan? Kalau kita domain kan ada domain knowledge, misalnya saya dari geoscience, wah ini outlier ini berarti ini call nih gitu kan. Nah, itu yang penting domain-nya. Tanpa domain itu data enggak akan bisa berbicara gitu. Nah, jadi kembali lagi ke skill set itu ya. Iya. Terus, itu penting ya. Tapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita selalu belajar, selalu update tentang perkembangan data science. Jadi, kalau mau masuk data science ya siap-siap aja ketemu dengan angka itu harus suka lah. Kita ketemu angka-angka terus data yang banyak-banyak itu dan updating new teknologi gitu. Nah, itu juga yang harus di terus-terus di apa ya, dipelajari gitu ya. Dan itulah pentingnya diskusi dengan teman-teman, komunitas gitu. Jadi, kita jadi tahu banyak hal dari situ gitu loh. Jadi, pentingnya self-learning sama ya itu tadi, matematik, komputer saya sama domain-nya, domain spesifik. Gitu, Mas. Berarti kalau Mas Dika sendiri, memang kalau ketika dulu beberapa tahun silam, memang banyaknya kayaknya self-learning, Mas ya. Karena dulu ya nggak begitu banyak juga ya, Mas ya, sumber-sumbernya gitu. Ya bersyukur kuliah di Geofisika sih sebenarnya. Ya, karena dari Geofisika itu juga dapat computational thinking yang memang didapat dari situ awalnya gitu kan. Terlepas saya belum memakai Python atau memakai apapun bahasa. Karena bahasanya apa aja, bahasanya tinggal pelajari. Yang penting kan bagaimana computational thinking kita gitu kan. Nah, itu sih. Jadi, ya cukup membantu dulu kuliah di Geofisika. Dan akhirnya ya udah setelah itu kan tetap aja harus dikulik terus, dikulik terus. Karena kalau nggak dikulik itu pasti bakal nguap lah ilmunya, istilahnya gitu kan. Bakal nguap lah, jadi lupa lagi terus gimana gitu. Jadi intinya ya jangan cepat puas lah, jangan cepat puas dan sabar. Kalau memang misalnya rata-rata tuh, Pak, yang awal-awal ngulik data terus apa nih kok, nggak bisa, nggak bisa, ya udah tinggalin. Nah, itu harus sabarnya dulu tuh, sabar dulu nih gimana, kenapa telaten, ulet. Nah, itu setelah itu baru apa, solve, naik lagi ke level berikutnya gitu sih, Mas. Tapi kalau menurut saya, Mas Deka cukup, apa ya, cukup adaptasi sih dengan kondisi sekarang. Dan juga Mas Deka, apa namanya, kan dia kan self-learning, kemudian juga jangan sampai, biar nggak hilang ilmunya. Nah, saya selalu juga dengan Mas Deka gitu, karena Mas Deka sendiri, salah satu cara untuk informasinya adalah Mas Deka memberikan ulang gitu ya, dari materi-materi dengan Mas Deka sendiri, melalui mungkin Mas Deka pernah ngasih webinar, kemudian juga pernah juga ada bootcamp juga di luar, dan sampai saat ini juga Mas Deka, saat ini teman-teman menjadi salah satu instruktur di Jiwa Learning. Kayak gitu, Mas ya. Dan juga Mas Deka khusus memberikan materi tentang Master Learning, dan juga ada saintis, seperti itu kan. Nah, menurut saya ya, itu salah satu cara juga sih, salah satu cara, satu, Mas Deka sendiri bisa, ilmunya bisa bertahan gitu kan, dan juga, berguna juga untuk adik-adik tingkat kita ya, yang pengen belajar tentang Master Learning, seperti itu. Nah, kira-kira ada yang ingin sampaikan nggak Mas? Kira-kira, apa ya, apakah teman-teman ini perlu dan juga penting dalam hal set learning, dan juga belajar, khususnya di materi-materi kursus, baik itu kan, baik itu di bootcamp atau mungkin yang Mas Deka ajarkan di Jiwa Learning, atau mungkin ada hal-hal lain seperti itu yang perlu jadi, apa ya, concern gitu kan, atau pertimbangkan seperti itu. Jadi, yang bedanya zaman sekarang sama zaman dulu adalah, zaman dulu resource itu terbatas gitu ya. Kalau zaman sekarang, ya syukurlah banyak resource-resource gitu ya. Ya seperti kayak Jiwa Learning ini, yang memang di-fasilitasi untuk para fresh graduate atau mahasiswa gitu ya, untuk belajar itu sangat bagus lah gitu, karena saya juga nggak lepas dari banyak resource-resource yang di internet gitu. Jadi, kita harus pintar-pintar memanfaatkan resource-resource yang di internet itu sih, Mas. Saya setuju dengan Mas Alsa tadi. Betul-betul. Jadi ya teman-teman di sini, Mas Deka sudah bersedia secara waktu dan juga, apa ya, pikiran gitu untuk berbagi kepada teman-teman semua. Nanti bakal-bakal lagi Mas launching kursusnya ya Mas ya. Nanti tunggu-tunggu aja di website kita di Jiwa Learning. Dan ya kalau saya Rol kan intinya adalah end-to-end ya tadi ya di industri energi. Betul-betul. Nah mungkin ya teman-teman di sini biasa lah, dia punya contoh kan. Contoh kursusnya seperti apa sih Mas? Kayak gitu kan. Bisa diciptain nggak Mas kira-kira apa contohnya? Oke, salah satu ini ya, yang aplikasinya ya gitu ya. Betul, iya. Contohnya misalnya kalau machine learning dalam jiwa energi itu adalah bagaimana kita menginterpretasi patahan di seismic secara otomatis. Nah jadi kita punya data train, data yang dilatih, data yang dites gitu kan. Data yang dilatih ini kita udah tahu nih patahan-patahan mana yang ada gitu ya. Nah kita bikin model dari data itu, kemudian diaplikasikan ke data tes yang blind lah, yang buta, yang kita nggak tahu nih. Nah model diaplikasikan terus tiba-tiba ada tuh patahan-patahannya. Nah itu adalah salah satu contoh machine learning. Nah yang membedakan apa sih dengan non machine learning gitu kan? Membedakan adalah kalau misalnya kita sebagai geofisis, interpretasi patahan itu ya biasanya manual kan? Iya. Nah atau dengan atribut gitu kan, dengan seismic atribut. Sehingga seismicnya menjadi lebih terlihat seolah-olah ada patahannya gitu kan, baru diinterpretasi. Nah jadi kuncinya adalah machine learning itu adalah mengotomasi Mas. Mengotomasi supaya pekerjaan kita lebih cepat gitu. Kita udah punya model yang dipercaya, kita apply, 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 apply. Nah habis itu nanti tinggal QC dari, dari hasil patahan-patahan yang di, yang diantikulasi oleh machine learning tersebut. Oh iya. Nah itu kursusnya ada tuh Mas, di Jewell Learning. Oh iya. Oke oke oke. Iya betul-betul. Iya makanya tuh saya juga sempat juga kan sedikit ngeliat video Mas Dekani gitu kan saya review. Emang dulu ketika saya kuliah emang, internet saya sebut itu memang harus manual tuh Mas. Iya memang. Dulu diajarin gitu memang. Memang manual. Kayak di print, dan itu nggak SD sama sekali kan Mas. Kabur-blur. Gimana kita modifikasi pepatahan kan. Ya mungkin teman-teman disini yang, apa ya. Relate ya. Relate lah ya, kebayang lah gitu kan. Tapi emang yang belum intinya adalah, Mas Dekani itu adalah mengotomatisasi gitu kan Mas. Ya memang mengotomatisasi gitu. Tapi itu penting tuh Mas. Karena kalau kita nggak ngerti gimana caranya menginterpretasi fault, Nah kita percaya-percaya memesin. Nah itu juga ya. Kita harus tetep QC dong. Ini nggak percaya 100% sama komputer. Nah itu sih Mas. Impinya esensinya di situ sih. Ini adalah pertanyaan terakhir. Gitu ya Mas. Saya udah nggak kerasa pertanyaan terakhir. Ini lebih ke apa ya. Mungkin lebih santai lah ya. Apa pertanyaannya nggak begitu serius. Itu tentang suka dan duka lah. Nah ini tadi kan. Kayaknya kita ngomongin yang enak-enak aja nih tadi. Ya betul betul. Ya kan. Suka dan duka. Nah ini bisa diteritin nggak sih Mas. Suka dan dukanya menjadi seorang praktisi data saintis. Gitu ususnya di industri energi. Mungkin bisa ada cerita menarik atau cerita unik. Misalnya kayak. Salah mengambil keputusan. Misalnya kayak gitu kan. Atau mungkin salah coding. Nah itu bisa berpengaruh pada. Mungkin klien. Atau mungkin projectnya. Nah itu kan. Mungkin ada bisa diteritakan gitu. Mungkin bisa jadi pelajaran dulu kan. Buat teman-teman. Yang menonton seperti itu. Ya ya ya. Jadi terkadang apa. Ya mungkin kalau sukanya ya. Ya banyak lah ya. Memang. Kalau nggak suka nggak mungkin nyemplung di bidang data science gitu ya. Betul. Karena memang saya suka melihat. Ya angka-angka gitu lah ya. Nah tapi kalau dukanya ya. Dukanya mungkin lebih ke arah ini ya. Salah kaprah. Orang-orang ya. Orang-orang awam gitu. Jadi sekarang tuh marketing data science dan AI itu kan tinggi banget gitu. Wah semua AI. Jadi orang menganggap seluruh bidang di IT itu ya AI gitu. Jadi. Wah apa. Wah misalnya. Wah Deka nih. Bisa nih machine learning. Oh. Berarti bisa dong bikinin aplikasi. Padahal kan hal yang berbeda gitu. Bikinin aplikasi itu kan. Suatu hal full stack developer kayak bikin aplikasi software engineering gitu. Machine learning ya itu merupakan data science. Salah cabang data science gitu kan. Dan itu sangat berbeda gitu kan. Memang berikatan tapi berbeda. Nah itu sih yang. Menurut saya kadang-kadang di generalisir gitu. Orang. Saya ahlinya di bidang machine learning. Tapi kenapa. Orang tuh kayak nganggap. Saya bisa semuanya. Jadi orang bisa machine learning bisa IT semuanya. Padahal IT itu kan luas. Nah itu sih. Jadi kayak. Apa ya. Dukanya ya. IT itu masih dianggap. Apa. Apa. Pengetahuan orang-orang tentang IT itu masih. Gak sebagus itu lah. Jadi kayak lebih. Menganggap ya general aja gitu. Ya itu pasti. Mas Deka alami ketika. Mas Deka nongkrong gitu kan. Temen-temen gitu kan. Oh iya Deka. Lu pasti bisa buat. Aplikasi ini kan. Atau mungkin grup luar di keluarga. Iya itu. Ya biasanya yang senior-senior lu. Senior-senior kan. Oh iya pasti bisa buat game. Atau bisa buat ini. Buat web ini gitu kan. Karena kerjaan saya tidak tertarik. Tidak terkait itu gitu kan. Itu dia emang. Kita ngasih mahamannya agak sulit. Iya gitu memang. Pelan-pelan lah. Oke oke. Ya. Kalau dari. Peran dari saya ini cukup mas ya. Nah mungkin. Dari Mas Deka ada. Mungkin ya. Gak harus ke depan. Mungkin harapan. Mungkin bisa kita doakan di sini gitu. Atau mungkin pesan-pesan. Atau mungkin ke teman-teman semua yang menonton. Silahkan Mas. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan. Pesan-pesan. Pesan-pesan berikut. Pesan-pesan apaan ya. Pokoknya kalau misalnya memang. Mau masuk ke dunia data science itu. Ya. Siap-siap dengan. Ini sih. Intinya itulah. Jadi jangan termakan media yang. Gajah data science gede-gede ya. Semua. Itu dia. Semua salary itu. Bisa menghasilkan gede. Asalkan. Yang konsisten dan tekun lah. Nah intinya itu sih. Kalau masuk data science. Ya harus tekun lah. Pokoknya gitu. Jadi. Jangan cepat puas. Harus sabar. Nanya-nanya orang. Jangan malu untuk berkolaborasi gitu sih. Kadang-kadang media jahat sih. Itu sih. Data science bagus. Masuk rame-rame bootcamp. Eh. Ternyata gak passion gitu kan. Karena sulit juga untuk memasakkan. Fashion ke orang kan. Nah ya juga sih memang. Dan beringat ya. Emang gak semua orang. Emang harus. Sesuai. Iya. Karena banyak juga yang lagi dibutuhkan. Kayak product. Manager. Software engineer. Gitu kan. Terus BI analis dan lain-lain. Product development dan lain-lain sebagainya. Itu banyak juga. Iya. Dan memang. Sorry. Dan memang basicnya memang. Kembali lagi ya. Kalau misalnya. Lebih ke soft skill ya. Konsisten. Tekun. Bahkan kayak kalau saya lihat. Ya hard skill bisa dilatih sebenarnya mas ya. Bisa kita. Bisa. Menurunkan gitu ya. Oke. Kalau gitu. Ya mungkin. Itu aja mas Deka. Again. Thank you. Udah datang kesini. Sama-sama mas Aza. Sukses dulu kedepannya. Bagi. Teman-teman semua. Inilah hasil dari diskusi saya dengan mas Deka. Terima kasih yang menonton. Semangat. Dan tetap sehat. Terima kasih. See. Terima kasih.